Intro Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Paul Boy Rafli Amar tiba di Timika Kabupaten Mimika, Provinsi Papua pada Rabu 9 Juni 2021. Kehadiran tersebut terkait dengan gelaran acara bertajuk Dialog Nasional untuk Kesejahteraan Papua yang akan diadakan pada Jumat 11 Juni 2021. Dalam wawancaranya, Kepala BNPT sampaikan pertemuan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan sejumlah pemimpin daerah di wilayah pegunungan ini tak hanya menyikapi mereknya aksi-aksi kekerasan yang masih terjadi, namun juga dapat menjadi momen mewujudkan tanah Papua yang damai dan aman. Semua adalah dalam konteks mewujudkan Indonesia yang damai, Indonesia yang bebas dari kekerasan-kekerasan. Jadi pendekatan-pendekatan lunak inilah yang tentu harus kita promosikan kepada masyarakat. Pendekatan lunak itu pendekatan sinergi di dalam penanggulangan terorisme yang berorientasi dengan antar lain adalah membangun karakter, karakter bangsa kita, karakter yang cinta damai, karakter yang toleransi, karakter yang menghargai perbedaan. Sebagaimana nilai-nilai tersebut terkandung di dalam ideologi negara kita, Ancasila. Dengan adanya pertemuan seperti ini, diharapkan dapat melahirkan pandangan serta kebijakan yang dapat berdampak positif bagi percepatan pembangunan dan berujung pada kesejahteraan masyarakat Papua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.